Bang Ivan, ini kan abang sebagai barbershop NYOB ya? Nah, menurut abang nih, ini kan mungkin teman-teman tribunus yang laki-laki juga pengen tau nih, cara merawat rambut yang bagus dan tepat itu gimana nih bang? Mungkin bisa abang kasih informasi gimana cara merawat rambut yang tepat menurut abang? Dan dari segi barbershop abang lah? Ya, jadi di barbershop ini kan kita banyak ketemu orang-orang dengan problem rambut ya. Jadi sebenarnya sederhana sekali gitu. Rambut ini sebenarnya tidak perlu setiap hari harus dicuci, sampu atau keramas gitu. Oke. Nah, jadi tergantung aktivitas kita juga sih sebenarnya. Nah, di barbershop itu sebenarnya banyak produk-produk yang bisa membantu merawat rambut kita. Jadi misalnya, air tonic, air tonic ini kan fungsinya untuk menguatkan akar rambut. Ya. Mungkin beberapa customer ini yang suka gugur gitu rambutnya. Jadi kita menyalahin mungkin beberapa produk gitu. Sebenarnya itu alami gitu. Ya. Gugurnya rambut itu sebenarnya itu adalah faktor alami. Bukan faktor Rusia, Bang. Bukan. Jadi, itulah yang harus kita antisipasi sehingga dia harus diberi air tonic gitu untuk memuatkan akar rambut. Jadi, prinsipnya kan rambut ini akan tumbuh kembali ya. Ya. Nah, cuman kadang tumbuhnya rambut ini tidak sesuai dengan jatuhnya rambut gitu. Sehingga ada yang otak atau yang tidak tumbuh lagi gitu. Itu contohnya air tonic misalnya. Ada juga beberapa produk misalnya seperti produk komek ya. Karena banyak itu orang yang tidak paham gitu. Komek itu juga banyak jenisnya. Ya. Ada yang hard, ada yang strong, ada yang soft gitu. Jadi, semua itu sebenarnya disesuaikan dengan tekstur rambut kita. Berarti tidak salah pilih, tidak sembarang pilih berarti, Bang? Tidak sembarangan. Makanya disinilah letaknya perlu ada edukasi sebenarnya kepada customer kita. Bisa customer itu datang ke barbersoft. Nah, disitu kita bisa lebih melihat bagaimana kondisi si customer ini. Nah, makanya kita jangan sering menolak kalau misalnya si barber itu memberikan produk. Karena disisi lain kita bukan ada target menjual tidak. Tapi kita target lebih mengedukasi supaya si customer ini rambutnya itu bisa lebih terawat. Jadi, produk-produk ini sendiri sebenarnya sangat penting ya. Jadi, kita jangan sepele gitu. Rambut ini kita anggap, ah udah, kalau minyak rambut biasa udah selesai gitu. Ya. Nah, mungkin di saat usia tertentu rambut ini akan mengalami hal-hal yang dibilang butuh vitamin lah. Atau butuh perawatan. Nah, disitu kadang terlambat gitu. Nah, disaat kita harusnya sudah di usia tertentu rambut masih subur. Tapi, kalah udah rontok gitu. Ya. Nah, makanya saya saranin lebih selektif memilih produk rambut. Oke. Nah, kira-kira ini ada banyak isu Bang. Masalah pemilihan sampo yang cocok. Nah, itu bener apa enggak nih Bang? Nah, itu sangat benar gitu. Jadi, ya saya bukan bilang salah satu produk misalnya contohan sampo yang bersifat mentol. Ya, memang dari segi kita memakainnya itu enak di kepala, dingin lah. Tapi sebenarnya itu boleh dibilang sangat tidak baik kalau kulit kepala gitu. Itu sangat keras gitu. Jadi, sebenarnya lebih nyaranin ke pemakaian kondisioner aja. Kondisioner? Iya. Jadi, samponya itu sedikit lebih dibanyakin di kondisionernya. Karena kan banyak laki-laki ini kan yang agak males menggunakan kondisioner nih Bang. Yang penting sampo aja gitu kan udah cukup. Nah, disitu dia letak salahnya gitu loh. Sebenarnya samponya yang perlu sedikit, tapi kondisionernya dibanyakin. Kondisioner ini kan sifatnya lebih ngerawat, lebih membuat tekstur rambut itu terasa lembut gitu. Iya, iya, iya. Tapi tidak merusak kulit kepala. Terus sampo ini sebenarnya punya jad yang agak keras di rambut. Terus sampo itu katanya juga ada yang bisa menyebabkan ketombi. Nah, ini benar juga? Nah, itu benar gitu. Makanya saya bilang tadi, ya itulah perannya di tadi barbershop ini. Untuk memberikan edukasi kepada customer kita. Kita sering, kita juga ada menyediakan sebenarnya beberapa produk sampo, kondisioner. Tapi itu semua relatif tergantung keadaan dari kulit kepala si customer-nya. Nah, jadi bukan berarti mahal, bagus, belum tentu gitu. Kadang yang murah juga bagus, bisa diaplikasikan di rambut atau kulit kepala jika. Ya, intinya seperti yang saya bilang tadi, hati-hati dalam memilih produk. Kodak rambut. Oke, nah tadi kan yang pertama Bapak bilang, berarti jarang, bukan jarang keramas jadinya. Kalau sering keramas itu membuat rambut rusak apa gimana, Bapak? Nah, sebenarnya yang membuat kerusakan rambut itu kan, itu kembali kepada perilaku kita ya. Nah, menghadap rambut ya. Kalau misalnya kita kerja di kantoran nih, kerja kantoran itu kan sebenarnya tidak sering terlalu kotor ya. Atau tidak kena matahari. Iya, nggak kena matahari. Itu sebenarnya tidak perlu misalnya selalu harus di... Pagi-sori, lama gitu kan. Tidak perlu, ya cukup mungkin dua atau tiga kali seminggu itu udah maksimal lah. Tapi misalnya, kita juga sering memakai produk nih, sorry. Misalnya kita kerja kantor, tapi kita sering nih pakai pomek sampai yang tebal-tebal. Nah, itu wajib dicuci. Tapi tidak perlu pakai sampo sebenarnya. Dibasahin aja. Asal hilang aja kandungan pomeknya? Iya, karena ada beberapa produk pomeknya. Itu kan asal dicuci aja udah lekang sebenarnya. Jadi nggak perlu pakai sikit-sikit sampo. Nah, itu sangat merusak rambut. Oke, jadi kalau misalnya banyak, kalau contoh rambut yang panjang atau gondrong untuk laki-laki. Nah, itu bagusnya memang kayak tiga kali seminggu atau empat kali seminggu baru keramas gitu, Bang. Nggak harus setiap hari, apa gimana? Ya, jadi gini. Kalau untuk rambut yang lebih panjang atau lebih tebal, dia boleh keramas. Tapi jangan setiap hari. Nah, tapi jangan lupa. Itu harus segera dikeringin. Oh, oke, oke, oke. Ya, makanya kadang kita bukan ngajarin, ini ya, bukan ngajarin, ya kenapa sih cowok ngeringin rambut pakai hair dryer. Ya, sebenarnya itu berguna untuk supaya jangan terjadi kelembapan di rambut gitu. Sehingga mengakibkan rambut kita jadi muncul penyakit seperti ketombe atau apa. Jadi, usahakan kalau kita selesai keramas atau selesai sampo itu harus dikeringin pakai hair dryer. Oh, jadi kalau misalnya nggak langsung dikeringin, itulah jadi kayak ketombe. Iya, terus kita lagi basah nih rambut, kita langsung pakai pomet. Nah, itu yang membuat kadang rambut ini jadi tidak sehat gitu. Karena dia tidak merata kan, kalau dalam keadaan basah gitu. Tapi kalau misalnya kayak tadi banyak orang bilang faktor Rusia, faktor Rusia, nah ini benar nggak, Bang? Benar, gitu. Faktor Rusia itu juga sangat mempengaruhi. Makanya selagi kita masih muda, kita jangan rugi-rugi untuk membeli yang namanya perawatan rambut. Jangan rugi beli pomet yang bagus, yang mahal, atau yang cocok gitu. Karena ya rambut itu pasti sesuai dengan usia gitu. Dan itu kembali kepada gen juga ya. Mungkin ada yang memang gennya bagus ya. Mulai dari kecil sampai tua juga rambutnya tetap kebal. Tapi kebanyakan sih sekarang itu karena faktor kimia juga ya. Iya. Nanti nggak menutup kemungkinan kesalahan dalam membeli produk juga berpengaruh besar ya, Bang? Sangat, ya. Sangat, makanya itulah gunanya kita barbershop itu untuk memberikan edukasi kepada si customer produk apa yang cocok dengan kondisi rambutnya dan kulit kepala. Oke, jadi itu dia teman-teman. Ditanya aja lagi, Bang? Iya. Bang, ini kan Abang sebagai owner dari NYOB Barbershop. Jadi, tahulah perihal rambut, apa-apa aja yang harus dirawat, gimana cara memilih setel rambut. Nah, ini kan sekarang aku mau nanya, gimana cara merawat rambut, Bang? Untuk kaum laki-laki lah. Nah, itu gimana, Bang? Oke. Sebenarnya gampang sekali ya, karena merawat rambut itu kita melihat dulu bagaimana tekstur rambut kita. Nah, dari situ kita melihat setelah itu kita memilih beberapa produk yang sebenarnya pilihannya juga banyak gitu. Jadi, intinya sekarang jangan salah memilih produk dan segera diaplikasikan produk itu supaya rambut kita kelihatan bagus. Dan jangan terlalu tergantung kepada produk-produk yang sebenarnya itu belum bisa menjanjikan bahwa rambut kita itu akan bagus. Jadi, sebaiknya datang ke barber shop, tanya kepada barbernya kita, untuk kita bisa tahu apa yang cocok dengan rambut kita. Oke. Nah, untuk keramas, gimana nih, Bang? Nah, kalau keramas, sarannya jangan sering-sering memakai sampo. Oke. Kita lebih sering memakai kondisioner saja. Kondisioner, tanpa sampo? Kalaupun memang harus, samponya sedikit. Nah, untuk tipikal sampo ini gimana, Bang? Kira-kira yang bagus? Nah, kalau kita saranin jangan yang bersifat mentol. Oh, oke, oke. Nah, cari standar saja lah. Yang penting, kita cara mencucinya atau mengeramasnya dengan baik. Oke, thank you, Bang, untuk tips and tricks singkatnya. Siap.